Ya kita terbelah waktu itu, nah oleh karena itu yang paling buruk udah lewat. Kita mengalami pemilu paling keras itu udah lewat. Ya seperti Pilgub DKI jamannya Pak Anies ada Pak Ahok atau Pilpres jaman Pak Jokowi yang dua pasang dua kali. Ya kita terbelah waktu itu. Nah oleh karena itu yang paling buruk udah lewat. Jadi insya Allah percayalah yakinlah menurut saya pemilu 2020 mendatang ini akan berlangsung dengan baik. Ya saya beri judul kompetisi persaudaraan. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.